Enggak, sumpah. Enggak. Gue gak mau ada dia. Gue gak mau ada dia di sini. Enggak, dengerin gue dulu. Dengerin gue dulu. Tuh siapa lagi? Oh, apaan ada di sini? Kok Dito bisa jalan bareng sama dia? Berarti emang bener dong? Kalo dia adalah CL nya jadi Dito. Enggak, maksudnya dia maksa-maksa Dito. Enggak, emang aku maksa-maksa Dito. Enggak, emang aku maksa Dito. Buat jalan bareng Dito juga. Dia emang dari SPM kayak gitu kok. Dia emang tak umuman gua. Aduh, tak lipat sama sekarang mah. Mungkin hari nanti dia kan kalo di sini kita berdua. Pergi saja, oh pergi saja. Cukup siap. Kita mau terus pergi. Kau sakit di aku. Tunggu saja, oh pergi saja. What's up? Kali ini bareng sama gue Komo Riki. Dan gue Kiki. Dikatakan butuh. Sudah ada di Ismail Marzuki. Kita gengs, kita ladang. Gue ada di Taman Ismail Marzuki untuk ketemuan sama klien kita. Untuk membahas permasalahannya dia. Dan pada saat itu kita udah nunggu di taman. Sampai akhirnya si Andin ini datang. Halo Gigi. Silahkan duduk. Aman ya Pak Satria. Oke, yuk. Ini kan lu ngomongin soal masalah dari sahabat lu. Atau hubungan persahabatan lu gitu ya kan. Seperti apa sih lu punya sahabat gitu loh. Sedeket apa sih lu punya hubungan persahabatan ini gitu loh. Jadi kayak gini ya Kak. Aku kan sahabatan udah lama. Dari kecil gitu. Dari kecilnya berapa? Ya aku dari SD lah gitu. Aku bertiga terus. Bareng-barengan gitu sama mereka. Dan ya udah kayak saudara kak. Udah kayak adik kakaku. Bertiga tuh emang udah kayak saudara. Kalau ada masalah kita selalu merumbungin gitu. Masalahnya kelarin terus. Terus kemana-mana ya pokoknya aku selalu bertiga. Dari SD, SMP, SMA sampai sekarang. Ternyata hubungan persahabatan yang lagi dia jalanin sekarang gitu. Yang lagi pengen dia perbaiki. Ini adalah hubungan persahabatan yang bener-bener sangat penting banget buat kita. Ini kan berarti lu sahabatan bertiga. Iya. Lu sahabatan bertiga gitu. Aku bertiga terus. Nah yang berantem ini? Berdua. Yang berdua? Nah mereka ini emang punya sejarah emang sering berantem berdua yang lama-lamaan itu atau? Enggak. Baru kali ini. Baru kali ini. Dan permasalahannya gara-gara? Cowok. Gara-gara cowok yang mereka berdua jadi kayak yang tadinya deket banget. Terus tiba-tiba langsung kayak orang gak kenal sama sekali, Kak. Di sini buat mereka berdua cowok ini emang sudah punya hubungan sama mereka? Udah pacaran atau? Udah pacaran, Kak. Berarti cowok ini macarin dua orang temen lu dong? Nah temen aku ini yang namanya Sarah. Taunya si Kalita ini adalah PHO. Perusok hubungannya dia. Padahal cowok tuh pacaran. Cuman sama temen aku. Jadi saling tuduh-tuduhan. Iya. Gara-gara itu cowok. Dan ya gue ngerti gitu. Gue yang sahabatan 5 tahun aja deketnya bukan main gitu. Apalagi mereka yang dari SD. Gue pun juga punya sahabat dari SD. Dan pada saat gue tau gitu sahabat gue even operasi sedikit aja gitu. Gue tuh langsung sedih gitu. Sekarang apalagi pecah gitu loh. Ya kalau gitu loh mesti diomongin loh. Maksudnya dari pada orang-orang dia gak tau. Gak tau. Maksudnya sahabat lu ini gak tau kalau cowoknya. Dia juga pacaran juga sama sahabatnya. Gak tau. Ya berarti dua-duanya udah buta. Udah bodoh. Iya gak sih. Ini salahnya lu buat gue. Wah kok salah dikitnya sih mo. Ya karena lu gak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau emang lu sayang sama dua orang sahabat lu. Lu sayang sama hubungan persahabatan lu. Pasti lu akan ngelakuin banyak hal gitu loh. Untuk memperbaiki hubungan persahabatan lu. Udah pengen untuk nyelamatin temen-temen lu gitu loh. Aku udah coba. Kalau lu nyoba gak mungkin temennya lu itu macarin satu orang cowok yang sama gitu. Tapi masalahnya gini mo. Gue gak mau untuk langsung percaya dengan Andin gitu loh. Bukannya gue netting sama dia. Atau gue punya pikiran jelek sama dia. Tapi gue gak mau tertipu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena gue sering gitu loh ngalamin masalah yang kayak gini. Tapi ujung-ujungnya dia yang diputukan. Ini usaha aku dong kak. Aku kan udah ngebuktiin buat temen-temen aku. Supaya ngumpul lagi sama aku. Terus biar mereka gak terjebak sama cowok yang gak baik. Enggak. Yang gue takutin adalah lu juga suka sama cowok itu. Dan lu juga lagi memperebutkan satu orang cowok itu. Di antara dua orang temen lu yang lagi ngerebutin cowok itu gitu loh. Jadi kak. Aku mana suka sih kak sama cowok itu kak. Sumpah aku tuh enak banget sama dia. Ih sumpah kak. Lu ngomong kayak gitu karena emang ada di hadapan kita. Gak tau kalau dalam hatinya lu gitu loh. Enggak kak. Aku sama sekali gak berpihak sama cowok itu. Aku tuh kesini. Adalah ini usaha terakhir aku kak. Udah usaha paling-paling terakhir buat aku kak. Karena aku pengen kumpul lagi gitu sama temen-temen aku. Karena aku sayang sama mereka kak. Kalau cowok itu kan bisa dicari gampang. Kalau sahabat susah kak buat dicari. Gue disitu jujur gue luluh gitu gengsi. Ya gue sensitif banget gitu. Yang namanya soal persahabatan. Yang namanya soal ya kedekatan temen-temen kayak gitu. Gue bener-bener sensitif banget gitu gengsi. Dan kita juga pengen untuk melihat bukti ini nantinya tentang apa niat sesungguhnya Andi. Meskipun dalam hati gue percaya kalau emang dia pengen untuk menyatukan temen-temannya lagi. Tapi siapa yang tau. Dan itu yang akan kita waspadai. Ya udah gini kan kamu juga tadi bilang kan. Belum pernah ngomongin bertiga gak ada yang mau ketemu bertiga gitu. Udah separah itu udah serusak itu kan persahabatan kamu. Jadi sekarang mau gak kamu telepon mereka. Kasih tau sama mereka ketemuan disini kita selesaiin masalahnya sama-sama. Ya aku udah janjiin Kak tapi aku udah janjiin sama duanya. Gimana udah janjiin maksudnya? Ya iya aku udah janjiin sama temen aku dua-duanya. Aku udah ngomong sama mereka dari kemarin. Buat ketemuan di taman. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Dan pada saat itu gak lama salah satu sahabatnya ini nelfon dia. Halo? Iya iya. Engga engga lo masuk aja gue di gerbang. Pas banget di tamannya. Iya. Iya iya iya. Yaudah iya. Lo kesini aja ya. Iya oke. Udah yuk. Ini lo baru sebanyak belajar dari gigi gitu loh. Karena. Masih tau ya sama lo ya. Satu sahabatnya tuh jujur. Dua sahabat itu tuh sayang satu sama lain. Dan gak bakal mau yang namanya sahabatnya yang satunya lagi kenakan apa. Angin. Jadi gue minta tolong. Angin. Kaget lah karena ada tim katakan putus. Dia nolah. Dan dia pengen pergi. Lo gak mau. Sar. Engga. 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 Engga ada apa-apa sih. Engga. 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 Lu mau apa kayak gitu? Engga. Gue gak mau. Saat lo dengerin gue dulu. Gue. Lo dengerin gue dulu. Saat tuh. Lu ngapain ikut acara kayak ginian? Engga. Lu mau kayak ikut gue dulu aja. Lu mau bikin gue putus tadi tuh haang. Iya. Tuh haang. Engga. Gue gak ada niatan sama sekali. Buat lo bikin putus. Buat lo rusak. Ya kan sampe juga gak akan putus. Pasti lo bikin gue putus kan sama gitu. Engga lah. Saat lo dengerin gue dulu. Lo dengerin gue dulu. Yang gue pikirin disini. Yang berantem kan. Si Sarah sama Talita. Tapi kenapa sekarang Sarah sama Andi juga jadi berantem gitu ya. Ya bener-bener cowok ini tuh udah bikin pecah banget mereka. Ayo Sarah. Ayo Sarah ikut gue dulu. Ayo kita ngejelasin bareng-bareng. Ngobrol doang bentar. Iya kita cuman pengen ngobrol-ngobrol doang. Tapi ini yang salah bukan gue. Si Talita yang ngerebut cowok gue. Iya makanya gue disini pengen ngejelasin sama lo. Gak ada yang mau nyelahin sama lo. Ya enggak pokoknya lo duduk aja dulu. Gini gini gini. Dia udah cerita masalahnya gitu loh. Dan kenapa dia ngundang kita bukan karena dia norak. Dia ngundang kita karena dia peduli sama lo. Karena dia peduli sama hubungan persahabatannya dia sama lo gitu. Halo? Iya. Iya bener-bener. Enggak lo masuk aja gak apa-apa masuk aja. Iya itu emang bener. Iya gue. Itu siapa itu Talita? Bukan bukan. Lo tenang dulu. Lo tenang dulu dong. Lo ngajak Valita? Enggak sumpah. Enggak. Gue gak mau ada dia. Gue gak mau ada dia disini. Hei dengerin gue dulu. Dengerin gue dulu. Siapa lagi? Eh lo ngapain ada disini? Yang gue liat adalah pertengkaran di antara mereka berdua. Perselisihan, permusuhan gitu. Saling cacimaki, saling nguduh gitu. Mana yang katanya usahabatan berapa tahun itu gak ada sama sekali. Ulang. Eh lo tuh permusuhan apaan ya sih nek? Eh tau tau tau. Eh tau Rano sama Tau Mbak. Eh Talita Sarah udah diem dulu. Jangan! Dia lo PHO. Lo pernah ngasih omongan gue? Diam! Kalian bersih gue sadar gak sih kalian sama ada sahabatan? Lo diam dengerin gue. Lo juga diam dengerin gue. Bisa dipegang lo ngapain sih? Lo ngapain sih disini gue paling gak suka ada lo disini. Oke bentar, lo juga ngapain gitu loh. Ini ada sahabat lo nih disini nih gitu loh. Dia sayang sama lo berdua. Dia pengen untuk lo berdua balikkan lagi gitu loh. Pernah sadar gak sih kalian bertiga dekat dari kecil? Pernah gue jadi PHO? Weh! Gue gak karena Andit. Gue ngapalkan data kesini. Gue gak karena setelah lo doang. Gue gak ales apa lagi gue yang mau tau itu. Lo dorong-dorongan buat apa nih? Pesici gue gak ales buka masusnya. Eh udah lagi gue nempat sama Sarah udah. Eh udah. Udah lu liat dia dong. Please sebetulnya. Sebetulnya lu liat dia. Sahabat lo yang berusaha untuk ngasih tau kalo lo itu udah dibohongin sama satu cowok. Jadi istilahnya usaha sahabatnya ini pun juga gak dihargain sama mereka. Karena mereka berusaha untuk membela diri mereka masing-masing. Aku bakalan buktiin ya. 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 Aku bakalan buktiin nelfon si Dito nih. Gue bakalan buktiin nelfon si Dito nih. Lu liat lakuan. Yaudah sekarang kalo lo mau telfon, telfon aja. Jangan cerewet loh. Oke. Telfon aja kalo emang bisa. Kalo yang dicuekin loh. Buktiin. Halo. Iya. Kamu besok ada acara gak? Iya. Aku mau ngajakin kamu ketemu. Iya. Di cafe ya. Nanti jamnya aku kasih tau kamu ya. Iya. Bye. Oke. Dia mau ketemu sama lo. Lo liat tuh. Udah diem. Udah diem. Gue gak mau ada ajang pembuktian apa-apa di sini. Ya. Gue gak mau ada ajang pembuktian apa-apa sama sekali. Gini aja. Mereka berdua ini sama-sama yakin kalo satu orang cowok ini sayang sama mereka. Gue gak tau siapa yang PHO dan siapa yang enggak gitu loh. Tapi seenggak-enggaknya di sini, lo hargain temennya lo gitu loh. Oke. Temennya lo yang peduli sama lo berdua. Iya tapi dia udah ngerebut. Udah. Udah. Gue gak mau sekarang lo berantem. Gak ada. Gue gak mau. Oke nah sekarang kita tinggal ngebuktiin aja gitu loh. Lo udah bisa ngajakin dia untuk ketemuan? Iya. Kapan? Besok. Oke tempatnya lo kabarin kita kalo emang dia sayang sama lo. Lo buktiin sama kita kalo emang dia sayang sama lo. Oke. Eh di situ cuma anggap lo temen doang. Eh lu diem. Eh bilang aja lo ini sama hubungan orang. Lu juga diem. Eh padahal besok dicuekin. Kalo mau buktiin udah buktiin aja gak usah. Lu bisa di sini diem gak? Tadi nyolot sih dia. Mana lagi? Eh lu sini. Eh lu sini. Lu bisa diem dulu. Oke lu bisa diem dulu gak? Enggak lah gue sayang sama Dito. Eh lu ngomong sama lu. Lu bisa diem atau gak? Oke. Oke. Sekarang lu buktiin nama kita. Besok lu tunjukin nama kita lu ketemunya dimana. Dan lu buktiin nama kita kalo emang cowok itu sayangnya sama lu. Dan lu harus lihat itu. Biar lu juga tau cowok itu seperti apa. Ngerti gak? Oke. Gak ada ribut-ribut lagi. Oke. Siapa yang takut? Yaudah akhirnya kita bubarin tim dari situ. Ya kita cuma bisa nunggu hasil result besok. Hari ini kita sudah ada di cafe yang udah dikasih tau sama si Talitha kalo dia akan ketemuan sama si Dito di cafe ini gitu lah gengs. Jadi kita datang lebih duluan daripada Talitha untuk kita mempersiapkan semuanya. Gua disini ya cuma bisa ngomong sama Sarah dan juga Andin. Ya kita buktiin aja sekarang. Oke gua udah gak mau lagi untuk ngomongin soal pertangkaran kalian gitu lah oke pertangkaran lu gitu loh. Yang gua lihat disini adalah lu harusnya bersyukur banget lu punya seorang temen yang bener-bener peduli sama lu. Oke. Nah sekarang kita tuh cuma tinggal nunggu aja dulu temen lu yang kemarin itu. Siapa sih namanya belupa gue? Talitha. Oke iya si Talitha. Karena emang dia pengen tuh ngebuktiin kalo memang cowok itu sayang sama dia dan cowok itu adalah pacarnya dia. Oke. Kita lihat aja nanti. Lu akan nilai langsung sendiri nanti. Lu kalo lu udah liat nanti si Talitha beneran disayang sama si Gito Dito itu atau engga. Lu kan bisa nilai sendiri sih. Tapi Gito gak mungkin dulu aja. Lu bisa hubungin si Talitha itu gak? Persiapan kita gimana? Mana tuh anak lu berapa? Hah? Kamera yang tadi tuh udah lu pasang? Oke yaudah berarti kita standbynya disini aja. Oke? Kita standbynya di atas aja. Lu coba hubungin si Talitha. Talithanya udah nyampe mana? Oke jangan buang-buang banyak waktu yah. Nyambung gengs. Jadi matiin handphonenya. Tapi ya gak diangkat. Kemana nih orang gitu? Masa mau menghindar atau apa? Orang kemarin dia yang nantangin alesannya dia untuk gak datang hari ini apa? Ya udah kalo emang dia gak datang yaudah kita ke rumahnya dia aja. Ke rumahnya agak banget nih. Lagian ini juga kan udah pembuktian kalo dia tuh emang bukan pacar dari Gito. Tadi katanya lu ngeliat sendiri. Tadi katanya mau ngeliat sendiri. Ya tapi dia gak dateng-dateng. Kamu mana sekarang? Ya udah sekarang ke rumahnya dia. Buktiin dia sebenernya lagi ngapain. Males banget deh ke rumahnya dia ya ampun. Oke gak gini. Dia kan udah nantangin kita semua untuk bawa cowok itu datang kesini. Tapi dia gak datang. Iya dia pengecut dia gak datang kesini. Makanya kita yang datangin dia minta kualifikasi dari dia. Kenapa dia gak datang bawa cowok itu biar elunya pun juga jelas gitu lah. Ini tuh udah jelas ya kalo dia tuh emang boangin kita semua. Gue tanya sama lu. Lu sebenernya gak mau ke tempat dia kenapa lu takut dia beneran pacaran sama Gito? Ya enggak lah males banget gue takut sama dia. Lu takut? Enggak gue gak takut. Ya udah kalo gitu ke rumah Talita sekarang. Gue gak mau ke rumah dia. Sar, Sar. Lo please lu dengerin gue dulu ya. Gue tuh sayang banget sama kalian berdua, Sar. Bohong lu pasti lebih milih Talita kan daripada gue. Sar, lu dengerin gue dulu dong. Lu tuh gak pernah dengerin gue. Gue kayak gini karena gue peduli, Sar. Sama lu. Mana lu peduli apa dari gue? Ya gue peduli kalo gue gak peduli sama lu. Gue gak bakal mau kayak gini, Sar. Oke yaudah yuk stop. Ya mana Talita nya gak ada. Oke yuk bentar. Kita ke rumahnya dia. Kita ke rumahnya dia. Kita lihat kenapa dia sampai gak datang. Oke ada yang tau rumahnya dia pasti tau lah kalian temenan dari SD. Banget tau rumah dia. Aku gak tau karena dia pindah. Ya gue bilang udah tanya sama temen-temen lu lah. Pasti tau lah temen-temen lu. Akhirnya disitu gue ngeliat perannya Andin sangat penting gitu. Dia nelpon beberapa orang temennya untuk nyanyain dimana alamat rumahnya Talita. Dan akhirnya dapet gitu. Dan pada saat akhirnya dapet ini gue bilang udah langsung masuk mobil. Kita berangkat kesini. Sampai di rumahnya si Talita. Oke gak lu aja deh lu aja yang ngecek nanti kesini kalau memang dia ada. Loss. 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 Bisa diikutin gak dia Loss? Dia tuh gindah. Bisa diikutin gak dia buat ngecek si temennya itu ada di rumah atau enggak gitu loh Kalo memang si temennya lo ada di rumah, yaudah kita baru datang nameramik disitu Ya, coba lucu dulu Ya udah, barengan sama dia aja lo ikutin pake kamera aja Oke Yuk, yuk Tak? Tak, kita! Parlas, parlas, militer, las Karena dia tau kesabannya itu lo Lo diem sih Iya, gatau kalo kita coba lagi Udah lo diem aja sekarang Nah ini tapi si Talitanya gak ada Talitanya gak ada Talitanya gak ada Ya udah, sabar dulu Oke, yuk coba dia balik ke mobil aja deh, dia balik ke mobil aja Kemana nih si Talitanya kabur kemana gitu, nah disini Nah ini bikin Sarah ngerasa, udah Lu percaya sama gua, gua pacarnya Dito dan Dito ada cowok yang banyak Tapi gak ada orang juga di rumah tadi Gak ada sama sekali, tadi udah ngeteng-neteng Udah kan dia kabur pasti Dia gak bisa ngebuktiin kalo dia tuh cowok yang jauh jadi Dito Tapi kata tetangganya tadi dia udah keluar Apa, katanya tetangganya tadi udah keluar dia Bukanya kabur kan? Ya lo gak mau sabaran sih, gua tau Dia tuh udah otw dari sana Buat ke cafe Mungkin lama banget loh Ya lo gak mau sabaran Ya pasti dia udah jalan dong, udah mau ke cafe Ya bisa jadi aja kalo mau jalan ke cafe Dan kita selisih jalan sama dia gitu Kayaknya suka kayaknya Coba lu konfirmasi Coba lu konfirmasi sama anak-anak yang ada di cafe Ya kamu kan gak tau ya kok kemana Ada si, itu gak ada si cewek Ada si Talita itu gak datang ke cafe Oke, timnya kita kan ada di cafe itu Gak ada gunanya untuk lu, ribu-ribu juga disini Itu siapa dong? Itu siapa dong? Itu siapa?